Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Islam di kelas ini Sebelum memulai pertemuan, Ustadz akan bertanya sedikit saja tentang pertemuan yang lalu Dalam pertemuan pertama, kita membahas tentang pelajaran apa? Ya, dalam pertemuan pertama, kita membahas tentang pelajaran Al-Quran, yaitu surat Al-Asr Ada yang tahu apa arti Al-Asr? Ya, Al-Asr artinya masa atau waktu Siapa yang sudah hafal surat Al-Asr? Silahkan angkat tangan Mari kita mengulang kembali bacaan surat Al-Asr Mari kita lihat bersama-sama Ustadz masuk ke komputer dulu ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Inna al-insan lafi khusr Illa al-lazina amanu wa'amilu assalihat Wa'amilu assalihat Wa'amilu assalihat Wa'atawasawu bilhaq Wa'atawasawu bilhaq Wa'atawasawu bilhaq Wa'atawasawu bilhaq Kali ini kita akan belajar tentang disiplin dan menghargai waktu Apa arti disiplin? Yang pertama apa arti disiplin? Disiplin artinya bertanggung jawab terhadap tugas Jadi tugas yang kita terima Itu kita harus menyelesaikannya tepat waktu Contoh Kita diberi tugas Kita menerima tugas dari orang tua Untuk membersihkan kamar kita sendiri Apa yang kita lakukan? Ya kita harus menyelesaikan Kita harus membersihkan kamar kita Untuk kita yang tidur Kita harus membersihkan sendiri Mana baju kotor Kita taruh ke keranjang kotor Mana baju bersih Kita lipat Letakkan di lemari Spray yang berantakan Kita rapikan seperti semula Kalau sudah Seperti ini Kita boleh dikatakan Anak yang berdisiplin Ya itu salah satu contoh Dan banyak sekali contoh yang lain Mau contoh yang lain? Nanti kalau ketemu Ustadz lagi ya Oke Selanjutnya adalah menghargai waktu Yaitu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya Nah kita menggunakan waktu sebaik mungkin Tanpa menyianyikannya Contoh nih Kita ada waktu belajar Ya kita Apa yang kita lakukan ya? Harus belajar Waktu belajar dari jam 8 sampai jam 2 Ya dari jam 8 sampai jam 2 Kita harus terus belajar Ustadz Kalau ada istirahat Nah beda lagi Kalau waktu istirahat kita Istirahat Jangan ketika istirahat kita belajar Ketika belajar Kita istirahat Tidur Contoh yang lain Waktu kita tidur Nih Kalau sudah malam datang nih Waktu kita tidur Ya kita harus segera menuju Ketempat tidur Sat Saya ini Tidak nantuk Meskipun tidak nantuk Kita Datang ke tempat tidur Kita baca doa Kita berdoa kepada Allah Ya Allah ini waktunya tidur Mudahkanlah bagi saya untuk Tidur Masih ingat Doa sebelum tidur Nah ya itu dibaca Sebelum tidur Jangan ketika Waktu tidur datang Kita Ke tempat tidur Sambil membawa Gadget Mainan Lupa jam Luh Sudah tengah malam Apa akibatnya Besok pagi kita bangun Kita akan Bangun kesiangan Meskipun sudah bangun Kita masih Nantuk Ya Nih Yang pertama tadi apa Yap Disiplin yang kedua adalah Menghargai waktu Ada beri bahasa Tentang waktu Di beri bahasa Orang-orang barat Mengatakan Time is money Artinya apa Ya Waktu Adalah uang Jadi kalau kita Buang-buang waktu Maka Sama saja Kita buang-buang uang Kita menggunakan Waktu Tidak Pada tempatnya Berarti kita buang-buang uang Waktu sholat Kita tidur Waktu tidur Kita mainan Waktu mainan Kita tidur Berantakan nanti waktu Ini berarti kita Membuang-buang uang Ayo Siapa yang suka Buang-buang uang Siapa yang suka Buang-buang waktu Nah setelah pelajaran ini Tolong Hargai waktu Ya Tepat waktu Karena Time is money Waktu adalah uang Ada lagi beri bahasa Dari orang-orang Arab Mengatakan Al-Waktu Kashaif Al-Waktu Al-Waktu Kashaif Ya Waktu Ibarat Pedang Jika kita Tidak pandai Menggunakan Waktu Maka Ibarat kita Tidak pandai Menggunakan Pedang Ketika berperang Akibatnya apa? Ya Pedang itu Akan mengarah Kita sendiri Kita yang Ruki Siapa yang mau Ruki Ya Makanya Hargai Waktu Oke Ustaz ulangi lagi Beri bahasa yang Ustaz sampaikan tadi Yang pertama adalah Beri bahasa dari Barat Yaitu Time is money Coba ikuti Time is money Oke Yang kedua adalah Al-Waktu Kashaif Ya Coba ulangi Al-Waktu Kashaif Oke Selain dari Dua peribahasa Yang Ustaz sebutkan tadi Ada juga Hadis Dari Rasulullah Tentunya Yang mengatakan Bahwa Kita seharusnya Memperhatikan Lima perkara Sebelum Lima perkara Yang lain datang Yang pertama adalah Jagalah Masa mudamu Sebelum Masa Tuamu Nah Karena kita muda Masih bersemangat Masih punya tenaga Yang sangat kuat Kita gunakan Karena Ketika sudah Datang masa tua Kita tidak akan bisa Kembali lagi ke Masa muda Yang kedua adalah Jagalah Masa sehatmu Sebelum datang Masa sakitmu Nah Ketika kita sehat Kita mampu melakukan Apapun Ketika kita sehat Kita Mampu belajar Dengan konsentrasi penuh Karena ketika Sakit datang Kita sudah Ah Kita Saya sudah Sakit Ah Saya Masih belum Sembuh Saya mau Ngerjakan A Badan masih Tidak kuat Saya mau Ngerjakan B Apalah Daya Yang pertama Jaga masa muda Yang kedua Jaga masa sehat Yang ketiga adalah Jagalah Masa kayamu Sebelum datang Masa miskinmu Allah memberikan Rizki kepada kita Dengan berlebih Lebih Kita gunakan Kekayaan itu Kita gunakan Kekayaan itu Untuk membantu Saudara-saudara kita Karena ketika Kita miskin Nah Allah Kita mau Ibadah haji Uang dari mana Kita mau Umrah Uang dari mana Kita mau Berkorban pada Hari raya Idulat Mau beli Pakai uang apa Mumpung saat ini Kita masih Mempunyai uang Maka kita Sedekahkan Ke orang-orang Yang membutuhkan Waktu datang Hari raya Kurban Kita Keluarkan uang Untuk membeli Hewan kurban Dan lain sebagainya Selanjutnya Yang keempat adalah Jagalah masa Luangmu Sebelum datang Masa sibukmu Nah Ketika kita Mempunyai waktu Luang Kita gunakan Waktu tersebut Kita gunakan Untuk hal-hal Yang baik Kita gunakan Untuk hal-hal Yang bermanfaat Jangan Menyianyakannya Karena ketika Datang masa sibuk Kita tidak Sanggup melakukan Apapun Kita sudah Sibuk Dengan apa Yang kita Kerjakan Selanjutnya Yang terakhir adalah Jagalah masa hidupmu Sebelum datang Masa kematianmu Nah ini Ketika kita hidup Apa sih Yang Allah Inginkan Dari kita Apa yang Allah Perintahkan Kepada kita Kita laksanakan Karena nanti Kalau sudah mati Sudah mati Sudah di liang Kubur Sudah bertemu Dengan Allah Kita akan Menyesal Kenapa hidupku Tidak dipenuhi Dengan kebaikan Kenapa hidupku Tidak dipenuhi Dengan kegiatan Yang bermanfaat Nah Inilah Lima perkara Sebelum datang Lima perkara Oke Ini nanti Dihafalkan Supaya Selalu teringat Apa yang harus Kita lakukan Di dunia ini Oke Alhamdulillah Selesai sudah Pelajaran Pada Waktu kali ini Nah Berikut Ustadz Akan ulangi Apa Yang kita pelajari Barusan Kita belajar Tentang Satu Sikap disiplin Yang kedua Adalah Sikap menghargai Waktu Dalam menghargai waktu Kita punya Dua Peribahasa Yang pertama adalah Time is money Yang kedua adalah Al-Waktu Kasyaf Oke Untuk tugas Oke Berikut ini Akan usad Sertakan Tugas-tugas Di sebelah sini Ya di sebelah sini Nah dilihat itu Tugas Yang pertama Silahkan Dibuka Buku paketnya Dikerjakan Halaman 6 Ada 5 soal Silahkan Dikerjakan Ditulis Jawabannya Disitu Dan yang kedua Adalah Merangkum 5 perkara Sebelum datang 5 perkara Dirangkum Di buku tulis Atau ditulis Ulang di buku tulis Tidak apa-apa Sama seperti slide Sebelumnya tadi Oke Nah Dua tugas tadi Silahkan difoto Jadi satu Silahkan di upload Ke Iya Ustadz Kasih folder sendiri Di Microsoft Tim Silahkan dikumpulkan Oke Sudah paham ya Oke Mari kita akhiri Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Saya matikan dulu Komenternya Selamat menikmati